Sebagai musisi, Moya Estianti terbilang jeli melihat kesempatan. Ia pun lantas mengembangkan sepak terjangnya dalam dunia musik menjadi seorang produser rekaman. Dengan label miliknya sendiri, beberapa penyanyi sudah ia orbitkan. Tak hanya talenta muda, namun juga musisi senior sekeliber Bob Tutupoli. Lantas seperti apa kerjasama antargenerasi tersebut disikapi Moya Estianti? Saya sebagai label yang menawagi artis-artis, saya sangat bangga sekali karena disini ada seorang legenda yang kita gak perlu tanya-tanya lagi siapa sih Bob Tutupoli. Dia adalah seorang legenda laki-laki, sampai sekarang masih berkarya dan musiknya juga sudah sangat senior di atas saya dan dia mau mengeluarkan karya lagi. Dan kenapa tidak saya bantu ya? Karena memang oleh siapa lagi kalau misalnya para musisi ini akan dihargai, kalau kemana musisi laki itu sendiri. Sebagai pembisnis, tentu Moya punya pertimbangan sendiri tatkala memproduceri album rekaman Bob Tutupoli. Meskipun pangsapasannya tak seluas penyanyi-penyanyi muda, namun Moya yakin bahwa seorang Bob Tutupoli memiliki daya mahnat guan yang menghipnotis pecinta musik. Aku kan disini bertindak sebagai pengusaha industri rekaman ya kan, kemudian ada artis-artis yang memang mereka mempunyai bakat dan mereka mempunyai asyik karyanya. Saya sebagai seorang pemusaha yang profesional pasti mau membantu, apalagi yang ada dalam sini adalah orang-orang yang sudah senior berat ya kan. Senior banget lah, aku juga dulu sangat agak dengan lagu Biduri lah. Pokoknya kalau dengan lagu Biduri yang ada di image aku adalah Ombok. Kemudian Ombok membuat orang-orang ya, saya bantu dengan semangat. Terima kasih telah menonton!